Seperti ini, 4 kali pembahasan soal, 14 kali pendalaman materi, kemudian di akhir dilakukan 8 kali pembahasan soal juga. Seperti itu. Nanti juga akan ada bonus-bonus kelas kurang review untuk teman-teman. Mas Ludvig ke mute. Oh, siap. Terima kasih, dokter. Iya. Nah, selain itu, Synapse juga menyediakan real CBT. Jadi, real CBT ini melatih teman-teman nanti menentukan waktu saat mengerjakan soal-soal OKNPPT. Nanti teman-teman dilatih di sini. Kemudian, jenis-jenis program bimbingannya juga banyak. Jenis-jenisnya nanti teman-teman bisa dari lebih lanjut lagi dan bertanya-tanya ke admin Synapse di Instagram Synapse. Oke. Nah, ini salah satu programnya ada program Silver, kemudian ada program Gold juga, yang tentunya ada keuntungan tersendiri pada setiap programnya. Nah, Synapse juga menyediakan online tryout. Jadi, di online tryout ini setelah mengerjakan tryout online, teman-teman bisa tahu dapat skor berapa dan di bidang apa saja yang teman-teman harus kembangkan lebih lanjut lagi untuk persiapan OKNPPT di depannya. Kemudian, ini juga ada program yang memang khas hanya ada di Synapse, yaitu training camp. Jadi, teman-teman bisa bertemu 24 jam, full time selama 24 jam, dengan mentor yang memang tersedia selama 24 jam tersebut. Kemudian, disediakan penginapan, disediakan konsumsi, dan lokasinya juga sangat bagus, yaitu di tengah kotak Bani. Nah, ini salah satu gambaran classroom kalau teman-teman mengikuti program Bimbingan Belajar di Synapse. Terlihat sangat nyaman sekali ya ruangannya. Kemudian, mentornya juga di sini baik-baik, dan insya Allah mudah dimengerti pengajarnya. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, Synapse ini merupakan platform media edukasi untuk kedokteran dan kesehatan. Bukan hanya Bimbingan Belajar saja, tapi ini ada program terbaru kami, yaitu program Bimbingan Tesis. Kemudian, ada koas online kelas. Kemudian, kami juga untuk mencari informasi kami, teman-teman bisa mengikuti Instagram kami, di Synapse Medi underscore edu. Dan juga teman-teman bisa memfollow atau mensubscribe YouTube channel kami, yaitu di Synapse Medical Education. Di sini nanti terpampang semua video yang bisa ditonton ulang dari Mulai Ukan Veperization, Synapse Pintar, Kiasma, dan juga Synapse Ta, serta webinar-webinar yang sebelumnya sudah diadakan di Synapse. Seperti itu ya. Oke, dan Synapse juga menyediakan handbook untuk mempermudah teman-teman di dunia kedokteran dan kesehatan menggali lebih lanjut tentang penyakit-penyakit. Salah satunya ada etineprin kardiofaskular. Kita akan mulai masuk ke acara inti mengenai webinarnya. Ada rules yang harus teman-teman semua ikuti. Yang pertama, diharapkan untuk menyalakan video dan aktif saat webinar berlangsung. Dan dimohon untuk mematikan mikrofon saat nanti pemateri berbicara. Kemudian, bila ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pemateri, pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat Zoom dan ataupun di YouTube. Nah, sebelum kita masuk ke materi oleh Dr. Reni Fitriya Sari, spesialis anak, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Izin saya membacakan CV-nya ya, dok? Boleh, boleh. Dr. Reni Fitriya Sari, spesialis anak magister kesehatan. Beliau merupakan lulusan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis di bidang pediatrik di Universitas Pajajaran Bandung juga. Nah, beliau ini sekarang bekerja di bagian anak pediatrik kardiat intensif care unit ya, dok ya? Di National Cardiovascular Center Harapan Kita Jakarta. Dan sebelumnya juga pernah bekerja sebagai medical doctor di Bina Sehat Hospital Bandung ya, dok? Iya, betul. Nah, kemudian teman-teman, Dr. Reni ini tidak sampai selesai setelah spesialisnya itu, beliau terus belajar lebih lanjut lagi ya, dok ya? Iya. Wajib. Akan menjadi motivasi untuk dokter-dokter lainnya ya, dok ya, untuk terus semangat untuk belajar. Nah, ini ada Basic Mechanical Ventilation in Children, kemudian ada Enhanced Arrhythmia Diagnosis Regist Sudden Cardiaktid, Neonatal Head Abdomen and Cardiac Ultrasone, Get Smart on Antimicrobial, Basic Mechanical Ventilation Newborn and Infant, Hands-On Training PICC Insession and Maintenance, ECMO Course, Continuous Renal Repasment Therapy, Ultrasone in Emergency and Critical Care. Dan beliau juga mempersentasikan beberapa penelitiannya, diantaranya yaitu ada Long Term Outcome ECMO Survival in Indonesia, kemudian Impact of Antibiotic Restriction on Microbial Resistance in Pediatric Cardiac Intensive Car Unit, Kemudian Prolong Long Low Flow in ECMO Winning, Is It Worth a Try? Kemudian ECMO Survival in Post-Arterial Switch Operation. Wah, benar-benar di bidang ECMO ya, dok ya. Sudah ahli sekali ya, dok. Pengalaman aja. Ahli sih enggak ya? Boleh dokter, kita langsung saja ke pemaparan materinya, dok. Oke. Maksudnya tepat dipersilangkan. Terima kasih, Mas Lutfi. Ijinkan saya share screen ya. Ya, dok. Oke. Oke, Mas Lutfi, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Siap, sudah dokter. Oke, ya. Jangan tersilaukan dengan profile feature itu fake ya. Hasil olesan dari aplikasi. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Panitia. Siang ini saya sengaja nih dengan background yang santai di pantai, gitu, angin sepoi-sepoi gitu. Biar pembawaannya enggak langsung berat ya. Aduh, ECMO. Apa itu ECMO? Jadi, kita bawakan materi ini dengan santai, gitu. Saya, seperti yang sudah dikenalkan oleh Mas Lutfi, kebetulan bekerja di Pediatric Cardiac Intensive Care Unit ya. Jadi, Intensive Care itu macam-macam ya. Mulai dari NICU ya. NICU itu untuk neonatal. Mulai dari PICU. PICU itu untuk pediatrik, tapi secara general. Nah, ada lagi yang namanya Pediatric Cardiac ICU. Ini kebetulan adanya di Cardiac Center. Salah satunya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Siang ini saya akan memperkenalkan pada teman-teman ya. Ini nice to know aja ya. Nice to know tentang basic extracorporeal membrane oxygenation. Atau sering kita dengar ECMO. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru dengar apa itu ECMO. Tetapi harusnya sekarang lebih familiar karena banyak digunakan untuk pasien-pasien COVID ya. Bahkan pemerintah saat ini dengan permurah hatinya membagi-bagikan dua unit mesin ECMO kepada beberapa rumah sakit ya. Jadi, mungkin di antara teman-teman ada rumah sakitnya yang dapat hibah mesin ECMO ya. Nah, sebenarnya melalui webinar ini diharapkan nanti teman-teman akan sedikit tercerahkan. Apa itu ECMO, fungsinya seperti apa, tujuannya, indikasi, kontraindikasi, dan sebagainya. Di lewat webinar ini juga saya berharap bisa sedikit sharing tentang experience ya, pengalaman kami tata laksana ECMO di rumah sakit Jantung Harapan Kita. Oke, kita mulai dari definisi apa itu ECMO ya. Nah, seperti teman-teman lihat, di kiri atas ini ada gambar, foto. Foto seorang bayi yang dihubungkan dengan sebuah mesin. Nah, barangkali teman-teman belum pernah lihat mesin ECMO, ini adalah mesin ECMO nih, yang saya tunjuk ya dengan pointer ya. Yang disebut mesin ECMO. ECMO itu apa? ECMO dikenal juga sebagai ekstra korporeal life support. Ekstra itu apa di luar? Korporeal itu tubuh. Jadi, ada mesin yang menopang kehidupan di luar tubuh, yang bisa memberikan support respiratori dan kardio untuk pasien yang jantung dan parunya sudah tidak mampu lagi memberikan perfusi yang adekuat demi kelangsungan hidup. Jadi, mesin ECMO ini dikatakan bisa mengambil alih fungsi jantung dan paru untuk beberapa waktu. Jadi, pasiennya istirahat, jantung dan parunya diistirahatkan, bisa dikatakan mati suri, betul-betul tidak bekerja, lalu jantung dan parunya diambil alih oleh mesin ECMO ini. Kalau lihat historinya, pada tahun 1600, ini sebenarnya sudah mulai diinisiasi nih, bagaimana proses transfer darah dari manusia keluar tubuhnya. Jadi, dulu tahun 1600-an, seorang Jane Baptiste ini mencoba untuk mentransfusikan darah dari manusia ke kambing yang sedang sakit. Kemudian, di susul tahun 1930-an, ini seorang dokter, John Gibbon, bersama istrinya, mencoba untuk menciptakan sebuah mesin ekstrakorporeal, tetapi bentuknya masih belum ergonomis, masih besar, sebesar piano. Tapi ini cikal bakal mesin di ekstrakorporeal, atau di luar tubuh. Tahun 50-an, mesin yang bisa mengambil alih fungsi jantung dan paru ini sudah mulai digunakan di dunia kardiak surgery. Atau kita kenal dengan mesin CPB, Kardiopulmonary Baypass. Jadi, kalau teman-teman mengetahui pada pasien-pasien yang dilakukan operasi besar, operasi jantung, itu sesaat ketika serjennya melakukan operasi, kan jantungnya harus dalam keadaan diem. Kalau jantungnya berdenyut terus, nanti serjennya akan kesulitan mengidentifikasi kelainan anatomi, dan serjennya mungkin akan kesulitan jahit-menjahit. Akhirnya jantungnya diberhentikan, dan diambil alih oleh yang namanya mesin CPB. Nah, mesin CPB inilah cikal bakal mesin ECMO yang sekarang sudah memasyarakat. Nah, tahun 1972, mesin di luar tubuh ini sudah bisa menolong seorang pemuda yang mengalami kecelakaan traumatik di parunya. Jadi, pemuda ini berhasil ditolong dengan menggunakan oksigenator artifisial atau di luar tubuh. Dan pada tahun yang sama, seorang dokter bedah jantung anak juga berhasil mengoperasi pasien anak dengan TGA. TGA itu transposisi grade arteris, atau pemuda darah besarnya itu tertukar. Jadi, yang darah mengandung oksigen kotor ke seluruh tubuh, eh darah yang bersihnya ke paru-paru. Nah, dokter Barlet ini berhasil melakukan proses transisi penukaran pemuda darah besar itu. Tahun 1975, ini terkenal sekali ceritanya. Ini adalah kasus pertama ECMO bisa menyelamatkan seorang bayi dengan kasus non-kardiak, kasus meconial aspirasi sindrom. Dan nama bayi ini dikenal sekali di dunia ECMO, yaitu baby esperanza. Nah, ini gambarnya di bawah. Jadi, baby esperanza ini mengalami meconial aspirasi sindrom, berhasil ditolong oleh ECMO, dan baby esperanza ini berhasil tumbuh menjadi seorang gadis yang pintar. Nah, berikutnya kemudian ECMO digunakan untuk kelainan-kelainan paru yang ARDS. Namun di awal-awal tahun 1975 sampai 1989, survival rate-nya belum bagus ya. ARDS di awal-awal hanya 10% yang survive, 90%-nya meninggal. Kemudian tahun 1989, ini mulai ditertibkan. Jadi, dibuatlah organisasi ekstrakorporeal sedunia yang menertibkan proses registri untuk bangsa-bangsa atau negara-negara yang melakukan ECMO di seluruh dunia. Termasuk anggotanya adalah Indonesia, diwakili oleh Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Tahun 2009, ini ECMO juga dipakai untuk menyelamatkan pasien-pasien di saat wabah flu burung melanda. Ini mungkin nanti ada lagi tahun 2020, ECMO dipakai untuk pasien-pasien COVID. Belum dicantumkan saja. Oke, bagaimana dengan sejarah di Indonesia? Nah, sejarah di Indonesia ini diawali tahun 1996. Kasusnya saat itu adalah kasus non-kardiak. Bayi dengan mekonil aspirasi sindrom. Alhamdulillah bayinya selamat. Kemudian dari tahun 1996 ini lama sekali ECMO tidak dilakukan. Tahun 2009 kita baru melakukan ECMO lagi. Dan Alhamdulillah ada juga yang selamat. Namun saya tidak berhasil mencari survivor yang tahun 2009 ini. Kemudian tahun 2010 kita daftar untuk registri di organisasi ECMO dunia. Nah, bagaimana sih bentuk sirkuit ECMO ini? Sebenarnya teman-teman yang paling penting adalah dua komponen ini. Yaitu ECMO pump atau jantung artifisial. Ini yang ditunjuk. Dan oksigenator atau paru-paru artifisial. Inti dari ECMO adalah adanya organ jantung artifisial dan adanya organ paru artifisial yang bisa mengambil alih fungsi jantung dan paru kita. Secara skematis, ini darah kotor diambil dari tubuh pasien. Ini melalui kanulasi yang diinsersikan di vena femoral. Darah kotor itu diambil, dikeluarkan, dimasukkan ke jantung artifisial di mesin ECMO. Lalu oleh jantung artifisial ini darah dicuci ke oksigenator. Di oksigenator inilah terdapat proses difusi oksigen dan karbon deoksida. Jadi darah yang kotor ini dibersihkan, karbon dioksidanya dikeluarkan, dan oksigennya dimasukkan. Sehingga darah bersih ini bisa dimasukkan kembali ke arteri yugularis pasien dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi intinya seperti itu. Jantung dan paru pasien diistirahatkan, biarkan ECMO yang bekerja. Di sini ada jantung artifisial, dan di sini ada paru artifisial. Nah, paru-paru ini kalau kita lihat secara makroskopis, dia mempunyai port oksigen untuk memberikan oksigenasi, dan mempunyai port karbon deoksida tempat karbon deoksida keluar. Juga mempunyai port untuk darah kotor masuk, dan mempunyai port untuk darah yang bersih masuk kembali ke tubuh. Nah, kapan sih ECMO itu digunakan? Tujuannya untuk apa? Secara garis besar, ECMO ini bisa digunakan untuk tiga hal. Pertama, untuk recovery. Contohnya pada kasus ARDS pasien-pasien COVID. Jadi ECMO ini dipakai untuk memberikan waktu paru-paru pasien-pasien COVID untuk recovery. Atau pada kasus post-operasi jantung, di mana fungsi ventriclenya menurun karena operasinya lama atau operasinya sulit, lalu diambil alih dulu oleh ECMO dan membiarkan jantung recovery. Tujuan berikutnya, ECMO ini sebagai bridging untuk terapi selanjutnya. Contohnya sederhana, kembali ke kasus jantung. Misalnya ada pasien gagal jantung masuk, sudah diberikan medikamentosa, tetapi tetap tidak teratasi, sehingga pasien diambil alih dulu untuk ECMO, kemudian dipersiapkan operasi definitif. Dan yang berikutnya, ECMO dipakai untuk bridging menuju transplan. Jadi bisa transplan jantung, transplan organ yang lain. Jadi fungsi jantung dan parunya diambil alih dulu untuk ECMO sambil menunggu donor transplan datang. Nah, itu secara garis besar tujuan ECMO digunakan. Namun teman-teman juga harus mulai familiar. Ada yang namanya e-CPR. E-CPR itu apa? E itu adalah kependekan dari ECMO, CPR, resusitasi jantung paru. Jadi ECMO dipakai untuk menyelamatkan jantung paru pada kasus di mana pasien sudah dilakukan CPR kurang lebih 30 menit dan pasien tidak ROSC. Jadi pasien belum kembali, daripada kita biarkan meninggal, kita ambil alih oleh ECMO. Nah, kita sebut itu ECPR. Lalu ada juga EDCD. Apa itu EDCD? Extracorporeal Support for Organ Donation After Cardiac Death. Kalau ini ECMO-nya digunakan bukan untuk pasien yang masih hidup, tetapi ECMO digunakan pada pasien yang sudah meninggal, tetapi agar organnya tetap terjaga vital, maka ECMO digunakan untuk menjaga vitalitas dari organ, agar organ itu bisa didonorkan ke pasien yang membutuhkan. secara mode ECMO ini hanya dua garis besar, yaitu VA ECMO dan VV ECMO. V itu Venus, A itu arteri. Jadi Venus to Arterial ECMO. Jadi Venus to Arterial ECMO artinya apa? Artinya kanulasinya ada di dua tempat. Satu kanulasi ada di vena, dan satu kanulasi lagi ada di arteri. Nah, VA ECMO ini biasanya digunakan untuk yang gagal sirkulasi. Contohnya adalah kasus-kasus jantung. Jadi di Rumah Sakit Jantung harapan kita, ini hampir semuanya menggunakan mode ECMO, yaitu VA ECMO. Jadi kalau seperti di gambar, ini contoh yang VA ECMO. Darah diambil dari vena femoral, lalu darah dipompakan oleh jantung artifisial, kemudian dicuci ke oksigenator artifisial, dan kemudian darah dikembalikan lagi ke arteri, bisa karotis komunis, bisa jugularis interna, atau bahkan ke aorta. Lalu nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, biasanya kalau VA ECMO, karena ini untuk gagal sirkulasi, atau gagal jantung, kanulasinya dilakukan secara AFU. Jadi dokter bedah biasanya yang melakukan kanulasi. Karena biasanya pada pasien-pasien post-op jantung, jadi dadanya masih terbuka. Dadanya masih terbuka, surgeon bisa dengan leluasa melihat, oh ini ada vena jugularis interna, oh ini ada aorta. Jadi dilakukan kanulasi secara AFU. Nah, bagaimana VA ECMO? VA, berarti venus to venus ECMO. Nah, VA ECMO ini khusus dipakai untuk yang mengalami gagal respirasi. Contohnya kasus-kasus COVID, atau ARDS. Jadi kanulasinya biasanya satu di vena jugular, satu di vena femoral. Nah, dari kedua mode dasar itu, sebenarnya bisa dikembangkan menjadi mode-mode yang lain, jika diperlukan. Jadi biasanya kanulasi itu ada di dua tempat. Jadi kanulasi itu tempat insersinya kanul, untuk mengambil darah dan mengembalikan darah. Biasanya hanya di dua tempat, tapi kalau diperlukan, kadang kita menambah satu kanulasi lagi. Bisa kanulasinya ditambah di vena, atau kanulasinya ditambah di arteri. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang kita tidak cukup hanya dua kanul saja. Nah, bagaimana cara insersi kanulasi? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, cara insersi kanulasi itu bisa transthoracal atau open chest, itu biasanya dilakukan oleh surgeon, cardiac surgeon, biasanya pada pasien-pasien yang gagal jantung pas keoperasi. Jadi secara afu, surgeon akan mengkanulasi vena atau arteri yang terlihat. Biasanya kalau vena dilakukannya di vena jugularis interna, atau langsung ke right atrium, jadi nanti bisa mengambil darah langsung dari atrium. Dan satu lagi di aorta. Nah, kalau misalnya kasusnya bukan pos operasi jantung, misalnya kasusnya COVID, ARDS, ini biasanya kanulasi dilakukan oleh dokter anestesi secara perkutanius. Secara perkutanius itu mirip seperti kita memasang central venus catheter ya. Cuman bedanya ini kanulnya besar sekali. Sehingga karena kanulnya besar, kita harus hati-hati sekali memilih pembuluh darah yang akan kita kanulasi. Kalau anaknya kecil, kurang dari 18 kilo, biasanya kita jarang memilih kanulasi difemoral. Kenapa? Karena takutnya perkusi ke ekstremitas bawah ini terhambat. Bisa jadi DVT, difentrombosis, atau bisa jadi akut limb ischemi. Nah, biasanya kalau berat badannya kurang dari 18 kilo, surgeon atau anestesi akan memilih pembuluh darah besar yaitu di karotis dan venanya di yugular vena. Tetapi kalau berat badannya 18 kilo ke atas, bisa dengan mudah melakukan kanulasi difemoral. Lalu, apa saja indikasi ECMO pada pediatri? Secara garis besar, indikasi ECMO itu dibagi dua lagi. Jadi, kardiak ECMO dan respiratori ECMO. Kardiak ECMO ini biasa digunakan pada pasien-pasien dengan kelainan jantung. Rata-rata penggunaan ECMO ini pada pasien yang baru saja dilakukan operasi jantung. Indikasinya bisa dilakukan secara elektif di ruang OK. Misalnya, pasiennya sudah diambil alih oleh mesin CPB di ruang OK. Sudah selesai operasi. ketika winning dari mesin CPB, kok sulit ya? Kok tekanan darah rendah terus? Saturasi sulit tercapai? Intinya sulit winning dari CPB. Nah, mungkin di sini tim tidak boleh memaksakan pasien dilepas dari mesin CPB. Bisa nggak kuat. Bisa tidak tertolong. Jadi, langsung saja dialihkan dari mesin CPB ini ke ECMO. Prinsipnya sama sebenarnya. Mesin CPB dan ECMO itu cara kerjanya sama. Hanya ECMO ini bisa tahan dalam waktu lama. Kalau mesin CPB tidak tahan dalam waktu lama. Atau pasien-pasien yang mau dilakukan proses katedrisasi yang sangat-sangat berisiko tinggi. ECMO juga bisa mengambil alih dulu sebentar fungsi jantung dan paru saat proses katedrisasi. Atau pasiennya bisa lepas dari mesin CPB. Pasiennya berhasil diantar ke ICU. Tetapi dalam pemantauan di ICU ternyata tekanan darah turun. Detak jantung semakin cepat. Kardiak output turun. Atau kita sebut low cardiac output syndrome. LCOS. Sudah kita perbaiki. Sudah kita kasih inotropik. Sudah kasih vasopressor. Tetapi tekanan darah turun. Dan parameter mikrosirkulasi juga makin memburuk. Laktat biasanya naik tinggi. Nah, kalau seperti itu ini namanya rescue, rescue ECMO. Ini kita lakukan pemasangan ECMO di ruang ICU. Atau kardiak ECMO tapi bukan kasus kardiak juga bisa. Misalnya pada kasus shock yang refractor. Shock yang refractor itu shock yang sudah ditatalaksana dengan optimal menggunakan inotropik dan vasopressor tetapi tidak juga bisa mengembalikan sirkulasi dengan baik. maka kemungkinan besar itu jantung sudah terlibat. Jadi, dilakukanlah ECMO pada shock yang refractor. Nah, satu lagi adalah shock pada cardiac arrest. Ini seperti yang tadi saya singgung ya, ada yang namanya ECPR. Jadi, ada pasien cardiac arrest, kita sudah melakukan resistasi jantung paru, 30 menit tidak berhasil, langsung kita ambil alih oleh ECMO. Indikasi yang kedua adalah yang gagal respiratori. Biasanya ini pada kasus-kasus kalau anak itu penemoni, kalau sekarang itu COVID. Nah, apa kriteria gagal respirasi? Tentunya teman-teman pernah mendengar PF ratio. PF ratio ini kita memakai analisis gas darah ya, jadi membandingkan tekanan parsial oksigen pada AGD dengan FeO2 yang kita gunakan di ventilator mekanik kita. Kalau PF ratio-nya jelek sekali, kurang dari 60 atau 80 atau kurang dari 100 ya, kalau ARDS berat itu kan kurang dari 100. Ini sudah indikasi ECMO. Atau oksigen indeksnya lebih dari 40. Oksigen indeks juga menghitungnya menggunakan FeO2 dikali min airway pressure kali 100 dan dibagi dengan tekanan parsial oksigen. Kalau oksigen indeksnya lebih dari 40 ini juga harus indikasi ECMO. Atau skor-skor yang lain. Atau ini kok karbon dioksidanya tinggi terus ya, padahal ventilator sudah maksimal. Tidak volume sudah maksimal, RR sudah maksimal, bahkan sudah ganti ke HFO. HFO juga sudah maksimal daripada baru trauma, kita naik-naikin terus setting, maka kita harus sudah memikirkan untuk beralih ke ECMO. Atau ada kasus intraplumenerisan, saturasi cuma 30 sampai 50%, padahal FeO2 kita tinggi, sudah lebih dari 60, bahkan sudah naik sampai 100. Ini juga kita harus memikirkan untuk beralih ke ECMO. Tapi untuk yang gagal respirasi, ada syarat. Ada syarat sebaiknya kita beralih ke ECMO, tidak berlama-lama. Jadi ketika ventilator atau HFO itu belum melebihi 7 hari. Karena kalau lebih dari 7 hari biasanya outcome-nya buruk. Mending tidak usah ECMO saja. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang berhasil diselamatkan oleh ECMO berdasarkan laporan dari organisasi ekstrakorporeal kita lihat bahwa angka survival rate yang paling baik ini adalah pada kasus meconial aspiration. Jadi memang seperti historinya baik di luar negeri maupun di Indonesia kasus MAS ini angka survival-nya bagus. 91 persen. Berikutnya untuk yang respiratory distress syndrome juga bagus. Untuk yang kongenital diafragma hernia ini masih kurang bagus. Baru sekitar 50 persen yang selamat. Nah, ada tidak kontraindikasi baik absolut maupun relatif? Ternyata ada. Yang absolut kontraindikasi ini contohnya adalah prematur yang sangat-sangat kecil berat badannya. Di bawah 1 kilo. Bukan apa-apa mungkin kanulasinya belum ada yang sekecil itu ya Mas Luti. belum ada kanulasi untuk bayi di bawah 1 kilo. Atau kromosom yang letal. Jadi bayi lahir dengan kromosom letal. Letal itu apa artinya mematikan kan? Jadi ada kelainan bayi dengan kromosom letal di mana prognosisnya tidak akan lebih lama dari umur 1 tahun. Jadi untuk kasus-kasus kromosom letal sepertinya useless kita lakukan ECMO. Atau ada kasus perdarahan yang tidak terkontrol. Ini memang kontraindikasi untuk penggunaan ECMO. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan ECMO kita akan menggunakan heparin. Heparin itu mencegah mesin ECMO jam. Karena hidupnya pasien hidupnya ECMO adalah hidupnya pasien. Jadi kalau ECMO ngejam gara-gara terjadi clot itu pasien juga tidak tertolong. Jadi untuk kasus yang perdarahannya tidak terkontrol ini kontraindikasi untuk ECMO. Atau kelainan neurologis yang berat yang kalaupun dia bangun dia vegetatif state kualitas hidupnya tidak akan baik mungkin atau irreversible mungkin kita tidak harus effortnya besar untuk menggunakan ECMO. Tapi ada beberapa kontraindikasi relatif. Misalnya perdarahan intrakarnial yang minimal yang bisa dievakuasi itu masih boleh. Atau prematuritas tapi berat badannya sekitar 2 kilo ini masih bisa. Prolong intubasi seperti yang tadi dikatakan ECMO ini baik kalau ventilatornya kurang dari seminggu. Tetapi kalau misalnya ada kasus tertentu prognosisnya baik dua minggu juga mungkin boleh dipertimbangkan. atau ada kelainan pembuluh darah yang anomali susah untuk kanulasi. Ini juga kontraindikasi relatif. Jadi kalau misalnya serjennya sama anestesinya bisa melakukan kanulasi ya kenapa tidak. Nah sebenarnya kalau dilihat dari indikasi-indikasi ECMO tadi wah ini kayaknya solusi yang baik ya untuk mempertahankan kehidupan. Tetapi jangan salah komplikasi yang akan dihadapi saat ECMO juga banyak. Yang paling besar ini adalah komplikasi sejujurnya yang akan kita hadapi itu perdarahan ya. Perdarahan di mana-mana baik di organ intrakranial di paru-paru atau di organ-organ lainnya atau yang paling sering itu di tempat site kanulasi. lalu kalau misalnya ECMO-nya berkepanjangan tidak jarang infeksi juga melanda. Jadi komplikasi yang paling sering itu infeksi. Berikutnya perdarahan paru ini karena memang kita menggunakan heparin ya jadi perdarahan di mana-mana dan berikutnya lagi ECMO ini tidak jarang disandingkan dengan mesin yang lain atau mesin CRRT karena terjadinya acute kidney injury. Nah berdasarkan laporan organisasi ECMO di dunia ini penggunaan ECMO ini cukup luas terutama pada kasus kegagalan respiratoria. Pada kasus kegagalan respiratoria ini angka survival rate-nya cukup bagus. Makanya di era COVID ini ECMO sangat di sosialisasikan karena memang angka keberhasilannya cukup bagus dibanding untuk yang gagal sirkulasi atau gagal kardiak. Kalau untuk kasus kardiak ECMO masih sekitar 40-50% angka survival rate-nya atau untuk ECPR sekalipun. Angka keberhasilan ECMO ini masih sekitar 40-50%. Bagaimana pediatrik? Sama. untuk kasus yang gagal respirasi outcome-nya lebih bagus dibanding yang kardiak. Nah ini adalah pengalaman kami di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kami mulai resmi terregistrasi di Organisasi ECMO Dunia ini dari tahun 2009. Kalau kita lihat ini kita mengawali dengan dua kasus ECMO di tahun 2009. berikutnya naik menjadi empat kasus ECMO dan yang paling tertinggi ini di tahun 2014 dan 2015. Ini setahun kami bisa sekitar 14-15 pasen. Dan angka keberhasilan pun semakin ke sini semakin meningkat sesuai dengan proses learning itu. Buat teman-teman yang baru memulai ECMO jangan kecil hati. Awal-awal kalau dilihat mortalitas kami ini 83%. Bahkan tahun 2011 semua yang kami pasangkan ECMO meninggal 100%. Berikut-berikutnya angka mortalitas bisa kami tekan. Tahun 2015 2016 adalah pencapaian terbaik kami. Jadi angka yang survive jauh lebih banyak dibanding angka yang meninggal. kalau kita membandingkan angka yang survive di rumah sakit jantung harapan kita dengan di organisasi dunia ini sepertinya tidak terlalu berbeda jauh. Untuk kasus neonatal angka yang survive di rumah sakit kami ini sekitar 50%. Di dunia 69%. Untuk ECPR waktu itu kami tidak berhasil. Di dunia ini katanya ECPR-nya bisa 70% survive. Untuk kasus pediatrik kami memiliki outcome yang lebih bagus dibanding neonatal. Untuk kasus pediatrik yang cardiac indication ini kami mendapati angka survival rate sampai 72%. Jadi lebih baik dibanding angka dunia bahkan saat itu. Untuk ECPR kami mulai bisa menolong pasien-pasien yang CPR-nya lama dan tidak ROSC ini angka survival rate ECPR kami sekitar 59%. Melebihi angka dunia saat itu. Dan angka yang bisa pulang pun ke rumah ini kurang lebih 50%. Ini saya akan ilustrasikan sebuah kasus di rumah sakit jantung harapan kita. Ini kasusnya real. ini gambarnya fotonya. Ini seorang bayi usia satu bulan diagnosisnya TGA. Jadi pembuluh darah aorta dan pulmonalnya tertukar. Dilakukanlah pada tahun 2015 itu arterial switch operation. Namun ternyata pasiennya mengalami instabilitas hemodinamik. Pasiennya mengalami asidosis metabolik yang berat. dan bayinya susah lepas dari mesin CPB. Akhirnya ECMO dipasang di ruang operasi. Jadi pasien diantar ke ruang ICU dengan ECMO. Setelah diambil alih ECMO hemodinamik bayi stabil selama 24 jam pertama analisa gas darahnya pun menjadi normal. Besoknya kita evolusi ternyata ejeksi fraksinya rendah sekali cuma 30%. akhirnya kita istirahatkan dulu jantung berharap recovery kita istirahatkan jantung selama 48 jam besoknya hari ketiga kita evaluasi lagi loh kok EF-nya makin turun ya 20% jadi kalau misalnya EF-nya turun padahal kita sudah mengistirahatkan dengan ECMO harus dicari adakah masalah anatomi ternyata dilakukan EHO dicurigailah ada masalah coronary arteri jadi di dalam ECMO pasien dilakukan redo jadi arteri coronary diperbaiki sehingga pasiennya bisa perbaikan sedikit demi sedikit walaupun selama ECMO ada terjadi beberapa komplikasi pasien tersebut mengalami clot di kanul sehingga kanulnya kita ganti mengalami perdarahan tetapi berhasil kita replace lalu pasiennya tidak bisa lepas dari inotropik dan pasiennya juga mengalami infeksi tetapi alhamdulillah performance pasien tersebut perbaikan dan pasien bisa di winning lalu pasien bisa di dekanulasi dekanulasi itu dicabut atau dilepas kanulnya dilepas dari ECMO setelah 12 hari hasilnya pasiennya survive alhamdulillah sampai sekarang pasiennya tumbuh sebagai anak yang sehat nah ini adalah kasus kedua kasus kedua ini anak usia 7 tahun anaknya dilengkapkan pasiennya terus dan pergantian atuk mitral dan pasien ini kita laki di dalam kongenita jadi pasiennya tidak bisa mendengar pasiennya juga ada kataraknya tetapi karena kasus ini bukan kasus yang lethal sindrom tetap kita tolong kan tadi saya utarakan bahwa yang lethal sindrom sepertinya ECMO terlalu apa effortnya terlalu besar tetapi kalau yang rubella kongenita down sindrom itu kan bukan lethal sindrom jadi kita masih menolong pasien ini akhirnya pasien ini diambil alih oleh ECMO selama 4 hari saja Alhamdulillah hasilnya pun baik pasiennya bisa lepas ECMO dan pasiennya menjadi gadis yang ceria sehat dengan segala keterbatasannya karena pasiennya rubella kongenita ini adalah ECMO survivors yang masih ada sampai saat ini satu yang mengalami serba falsi karena ada komplikasi infark saat ECMO berjalan selebihnya pasiennya tumbuh sehat cantik dan cerdas Alhamdulillah mungkin itu saja presentasi dari saya Mas Lutfi mudah-mudahan bisa sedikit memperkenalkan apa itu ECMO dan saya sebagai dokter yang bekerja di pusat ECMO cukup bangga ternyata Indonesia angka outcome survivor ECMO cukup baik dibandingkan dengan outcome di dunia tidak terlalu kalah jauh dan saat ini juga center-center di luar rumah sakit jantung harapan kita juga mulai berkembang jadi kita cukup bangga dan berbahagia sudah bisa memasyarakatkan ECMO terima kasih Mas Lutfi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter penjelasannya sangat membuka wawasan sekali bagi kami yang sebenarnya belum terlalu mengenal dan familiar dengan ECMO ini dok terima kasih banyak tadi mungkin akan sedikit saya review ya dok jadi ECMO ini diindikasikan yang pertama untuk recovery baik recovery pada kasus kardiak ataupun recovery pada kasus respirasi kemudian bridging untuk terapi lanjutan bridging untuk transplantasi dan juga bisa digunakan sebagai e-CPR bila pasiennya setelah di-CPR 30 menit tidak mengalami ROSC kemudian yang terakhir juga EDCD untuk pasien-pasien yang disiapkan untuk donor organ nah gimana teman-teman pembahasan ECMO menurut saya ini sangat menarik sekali dok ternyata survival rate dari tahun ke tahun ini makin meningkat ya dok iya alhamdulillah berikutnya berjalan dengan baik ya insyaallah insyaallah nah bagaimana nih teman-teman adakah yang ingin ditanyakan mengenai seputar ECMO ini kepada dokter Remy silahkan oh nah ini sudah ada pertanyaan satu masuk di kolom chat dokter izin saya menerahkan ya dok iya dari dokter Juanda Mutiva izin bertanya dok untuk oh dari kami perawat yang harus menjadi perhatian atau prefer sebelum selama dan sudah terpasang ECMO itu bagaimana ya dok terima kasih dok oke ini Kak Tifa nih saya kenal nih yang bertanya sebenarnya nomor satu itu adalah persiapan tim ya jadi buat teman-teman semua ECMO ini tidak berhasil kalau timnya tidak solid jadi yang pertama kali itu mempersiapkan tim lalu yang berikutnya tentunya mempersiapkan segala fasilitas penunjang ECMO jadi contohnya apa jadi bukan sekedar mesin ECMO ya kalau mesin ECMO kan sudah satu paket ya pemerintah kemarin menyumbangkan mesin ECMO satu paket dengan sirkuitnya tetapi yang menunjang itu contohnya apa mesin ACT mesin ACT itu untuk memeriksa fungsi koagulasi pasien yang bedside di tempat jadi persiapkan alat-alat tersebut ventilator yang baik CRRT karena tidak jarang kan pasiennya jatuh ke dalam akut kine injury jadi apa fasilitas yang mensupport ECMO-nya pun harus ada lalu SDM-nya SDM-nya khusus untuk perawat kalau bisa kalau pasien terventilator aja satu banding satu idealnya maka ECMO itu satu banding dua jadi yang satu pasiennya yang dua perawatnya itu yang paling ideal lalu ada perawat perfusionis juga yang standby jadi selain perawat ICU ada perawat perfusionis yang standby karena perfusionislah yang mengerti tentang sirkuit ECMO tentang pengoperasian bagaimana mengoperasikan ECMO-PAM oksigenator mengatur karbon dioksida oksigenasi lewat oksigenator itu biasanya perawat perfusi lalu ini dari segi keperawatan perawatan yang lainnya itu sesuai dengan rutinitas yang dilakukan oleh perawat ketika merawat pasien picu jadi head tutup dari atas sampai bawah ini harus diperhatikan dan biasanya kalau pasien ECMO ada ECMO checklist harian ECMO checklist harian itu apa aja misalnya memeriksakan darah rutin tiap 6 jam karena kita harus tahu kalau terjadi hemolysis HB itu akan turun dan harus di-replace trombosit akan turun dan harus di-replace itu tiap 6 jam profil koagulasi tiap 8 jam misalnya kurium kreatimin fungsi hepar tiap 24 jam itu ada ECMO checklist apa aja yang dilakukan lalu memeriksa komplikasi yang mungkin terjadi baik komplikasi di pasien maupun komplikasi di mesin jadi tidak terkadang komplikasi itu bukan terjadi di pasien tapi misalnya terjadi kardiak failure jadi jantung artificialnya tiba-tiba berhenti itu harus tahu troubleshootingnya seperti apa lalu oksigenatornya kalau oksigenator failure harus siap oksigenator cadangan jadi mungkin secara garis besar seperti itu jadi kita harus bisa mengantisipasi troubleshooting yang mungkin terjadi selama ECMO itu aja mungkin yang ingin saya jelaskan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan katifa ya itu mas luti siap dokter terima kasih jawabannya dok bagaimana untuk kaju anda mutifa apakah ada yang ingin ditanyakan lagi iya langsung aja katifa kalau bisa kalian temuk kangen iya terima kasih dokter reny jadi betul dok ya selama ini kita termasuk yang di kiara sudah pernah ikutan juga yang dari sorin ya jadi sekilas memang dok kalau ini kan memang khusus pediatrik jadi lebih lebih membuka lagi gitu hanya saja benar dokter reny bilang selama yang tim kerjakan di isu dewasa sekilas kita lihat memang dominasi itu adalah di perawat terpusyonis namun seperti dokter bilang pula bahwasannya pasien yang di ECMO ini juga terpasang ventilator makanya rasionya tadi itu ya 1 berbanding 2 itu yang saya pengen tahu di dalam tim itu untuk pilah-pilah tukoksi kita itu tadi terima kasih banyak dokter reny mungkin dokter terkait pasien yang sekarang ada yang stem cell ini apakah bagian dari yang terindikasi gak sih dok untuk ECMO pasien CIO dok oh iya karena ventilatornya sudah lebih dari 7 hari ya Kak Tifa itu outcome-nya akan buruk mungkin kalau lebih dini lebih baik mungkin terindikasi juga ketika kita memutuskannya lebih cepat tapi kalau untuk saat ini sepertinya sudah terlalu terlambat Kak Tifa oke dok ya kemarin memang beberapa hari terakhir ini pasien sering sekali dilakukan lang recruitment yang juga status quo juga sih hasilnya dok iya lakukan prone posisi kemudian juga dengan berbagai ini jadi memang untuk stem cell dan segala macam itu belum tahu yang mana yang lebih signifikan memberikan perbaikan sebetulnya betul-betul iya memang harus cepat jadi gunanya tim ECMO yang solid ini adalah untuk menguatkan satu sama lain ketika ada kasus yang terindikasi ECMO kita langsung responnya cepat tidak terlalu banyak pertimbangan sehingga ECMO dilakukan di golden period yang baik makanya itu penting sekali leader itu leader nomor satu leader di sebuah tim ECMO itu nomor satu jadi harus ada yang bisa memberikan keputusan cepat karena kriteria pasien itu akan menentukan outcome selanjutnya kalau kriteria pasiennya baik prognosisnya juga insyaallah baik tapi kalau kriteria pasiennya sudah terlalu buruk ya outcome-nya juga akan buruk jadi memang seperti itu Katifa terima kasih dokter Renny penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya terima kasih sangat sama Pak Penjelasannya sangat kompleks itu menggambarkan bagaimana kerjasama tim itu harus baik berarti dalam suatu tim ECMO saya hanya bisa membayangkan tapi sepertinya akan sangat seru sekali bila bekerjasama dalam tim ECMO dan sangat menambah ilmu baru izin dokter ada pertanyaan lagi yang masuk dari Kak Selina Natalia izin bertanya untuk pemakaian ECMO apakah ada batas maksimal berapa hari dipakainya dok terima kasih kalau dari ketahanan si oksigenatornya sendiri oksigenator itu paru-paru artifisial itu kita tidak rata-rata itu sekitar 7 hari pertahanannya tetapi kalau misalnya pasien yang masih membutuhkan ECMO konsekuensinya mengganti oksigenator yang tentunya harganya mahal jadi berapa lama pasien bisa dilakukan bisa selaku mungkin diperlukan pasien jadi ada yang sebulan tetapi semakin lama penggunaan ECMO semakin kita dihadapan dengan resiko-resiko yang sering dimunculkan oleh ECMO salah satunya perdaraan makin lama penggunaan ECMO angka survival rate biasanya makin turun komplikasi yang makin banyak tetapi bisa seberapa lama kalau misalnya kita hanya ada oksigenatornya untuk mengganti itu kita bisa menggunakan ECMO sebulan tapi dengan penggunaan ECMO oksigenator lebih dari satu jadi oksigenator itu punya waktu ketahanan cuma tujuh hari oksigenator kalau pompanya bisa dipakai selama mungkin kalau pompa itu kan dia dari logam dia istilahnya awet kalau oksigenator kan dari fibrin-fibrin mikrofilamen dari serat-serat jadi memang ada batas waktunya kalau oksigenator yang ideal berdasarkan pengalaman di rumah sakit jantung harapan kita ataupun di dunia yang outcome-nya bagus itu kalau penggunaan ECMO 5-7 hari di atas itu makin jelek outcome-nya infeksi datang perdarahan terus berlangsung seperti itu terima kasih dokter jadi ide bagusnya penggunaan ECMO itu 5-7 hari di pasiennya ternyata terlihat membaik segera winning kalau sudah baik performannya segera winning performance-nya sudah membaik ECMO-nya segera di ini menarik sekali ECMO ini sekarang-sekarang dengan kondisi saat pandemi seperti ini pandemi COVID seperti ini banyak pasien-pasien yang ARDS ya dok kemudian setelah menggunakan ventilator dengan settingan ventilasi yang sudah maksimal dan prasionnya yang masih rendah itu bisa kita indikasikan menggunakan ECMO sangat bisa untuk penggunaan ECMO ini sendiri pada pasien-pasien ARDS yang mengalami infeksi COVID ini dok pengalaman saya menggunakan ventilator itu survivor rate-nya pun masih rendah ya dok jelas sudah diganti ke ECMO survival rate-nya bagaimana nih kalau di luar negeri ini masih bicara di luar negeri karena kalau yang di Indonesia masih belum datanya belum dipublish kalau di luar negeri angka survival-nya sekitar 70% jadi cukup baik ya yang meninggal 30% jadi untuk kasus COVID survival rate di luar negeri 70% bagaimana nih teman-teman sinap semua apa masih ada yang ingin ditanyakan seputar ECMO ini kepada dokter Rina Fitriasari kapan lagi ya dok ya bisa bertanya seputar ECMO kepada ahlinya ya dok boleh-boleh ini kayaknya banyak teman-teman saya nih di RSCM nih RSCM juga sudah ada yang berhasil ya lepas dari ECMO ya Alhamdulillah ya kemarin waktu kita temu sharing pengalaman dari RSCM dari Sutomo sudah ada yang berhasil ya Alhamdulillah gitu tapi untuk kasus COVID ya kasus COVID dewasa dewasa dok iya dewasa kalau anak belum ya Kak Tita ya iya belum dok jadi kayaknya kemarin tuh ARDS yang menonjur sebenarnya si Acio ini ya karena biwayat kalau kita baca ya dok ya di rumah dia sekian hari pakai oksigen nasalkanul yang tinggi jadi artinya memang secara prognosis benar lo terbilang ARDSnya juga mungkin gak baik juga tapi sepengetahuan dok Reni kayaknya juga di RSCM untuk kanulasi atau tubingnya belum ada kalau untuk anak di bawah 20 kilo belum ada Kak Tita tapi kalau untuk di atas 20 kilo kan ini pasiennya besar ya sepertinya bisa pakai yang dewasa harusnya bisa pakai yang dewasa ini anak 70 kilo malah harusnya bisa pakai yang dewasa izin dokter ada pertanyaan masuk satu lagi dok dari Dwi Pangung Kas menanyakan tentang evaluasi penggunaan ECMO ini dok yang tadi mungkin sempat dokter singgung ya dok apakah harus setiap hari dengan cek lab atau cukup monitoring dan lab per hari saja betul ini dari Kak Pamung ya iya jadi memang kalau pasien sudah menggunakan ECMO ini kita akan royal banget ya royal banget pemeriksaan jadi ada ECMO checklist harian itu kayak pemeriksaan darah rutin ini bukan tiap hari lagi tapi tiap 6 jam pemeriksaan PT APTT fibrinogen itu tiap 8 jam jadi sering sekali analisa gas darah itu tiap 4 jam jadi pemeriksaan laboratoriumnya itu hitungannya jam ya bukan harian karena sekalinya darah dibawa keluar tubuh lalu masuk ke mesin proses hemolysis itu mau tidak mau tidak bisa dihindarkan makanya nanti akan ada coagulation consumption ya jadi akan ada pengerusakan eritrosit jadi HB akan turun trombosib akan rendah lalu faktor koagulasi akan memanjang jadi itu harus diantisipasi makanya evaluasinya per jam hitungannya per jam ya menggunakan jam gitu ada juga yang evaluasinya per hari seperti ronsentorak ya per hari fungsi jantung eh sorry fungsi liver fungsi ginjal urimkratinin SQT CPT itu per hari aja seperti itu itu aja Mas Lutfi jadi evaluasinya ini sangat sering ya dok ya untuk iya sering banget analisa gas darah per 4 jam kemudian tadi darah rutin per 6 jam koagulasi per 8 jam jadi sering banget terima kasih izin dokter masih ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari ke Felicia Thorion izin bertanya jika RS tidak memiliki fasilitas ECMO apakah dapat dilakukan rujukan untuk ECMO dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk rujukannya baik terima kasih ini pertanyaannya sangat relevan dengan kondisi yang sekarang ya kalau pasiennya tidak punya fasilitas ECMO bisa merujuk ke rumah sakit jantung harapan kita namun sayangnya nih ECMO kan tidak disupport oleh pemerintah ya tidak ada inasi bijisnya di BPJS gitu jadi yang bisa dilujuk itu yang bayar sendiri Mas Lutfi mohon maaf jadi kalau misalnya keluarganya cukup berkemampuan lalu pengen misalnya optimal pertolongannya sampai ECMO bisa dirujuk ke rumah sakit kami siap bisa dirujuk ya dok ya ke rumah sakit harapan kita namun itu tadi disupport oleh pemerintah jadi bayarnya mandiri siap dok wah dokter masih ada pertanyaan yang masuk ini boleh ini dari Kasiska Yunita Eka Futri izin bertanya kalau yang trikanulasi biasanya pada kondisi apa ya dok ya kenapa tidak cukup dengan dua kanulasi terima kasih Kasiska ini yang trikanulasi contohnya misalnya mungkin kanul yang tersedia diameternya ini kurang ya dibandingkan dengan berat badan misalnya sehingga pakai kanul yang seadanya yang kecil tetapi tidak mencukupi untuk kardiak output pasien tersebut jadi mau tidak mau harus ditambah kanul lagi contohnya seperti itu jadi ketika kardiak output tidak tercapai dengan dua kanulasi ada yang harus ditambahkan menjadi tiga kanulasi simpelnya seperti itu biasanya ada yang kanulnya tidak tersedia yang besar jadi harus dua yang kecil ada yang kayak gitu terima kasih banyak atas jawabannya dok ya sama-sama baik dok sepertinya waktunya sudah cukup ya dok untuk pembahasan dan webinar ya dok alhamdulillah alhamdulillah semoga bisa sedikit memberikan pencerahan ya sangat memberikan pencerahan sekali dokter terima kasih banyak ijin-ijin dok mungkin sebelum closing nanya dok tadi pertanyaan yang kalau sampai ada yang dirujuk gitu ya sebagai kita orang kesehatan juga gambarannya berapa sih dok kalau nanti oh dia punya 10 juta dia pikir dia udah punya uang ternyata kan jauh dari ekspektasi nah itu gambarannya satu episode running itu ya mungkin minimalnya apakah 7 hari itu kira-kira berapa gambaran baik ini pertanyaan yang cerdas ya pertanyaan semua orang sebenarnya jadi sekali running ekmo yang wajar di bawah 2 minggu itu bisa sekitar 600 jutaan Kak Tifa jadi jadi yang kebetulan ada uang setengah M mungkin ya masih bisa kita usahakan pakai ekmo emang benar-benar beruang yang kesana ya dok bukan hari mau lagi beruang AM lah ya minimal ya baik-baik terima kasih dok iya iya sama pertanyaannya sangat membantu sekali ya dok ya kalau padang nanyanya seputar uang dok harus itu harus begitu penting juga untuk diinformasikan kepada pasiennya nanti ya dok sangat-sangat baik dokter terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan waktunya di hari minggu ini untuk berbagi ilmu bersama kami semoga menjadi pahala dan dokter diberikan kesehatan selalu ya dok ya amin dan bila mungkin suatu saat dokter ada waktu lagi boleh ya dok ya mengisi webinar selanjutnya lagi mungkin bila dokter ada waktu dan kesempatan dok boleh dengan senang hati mas Lutfi terima kasih banyak dokter ya baik kalau begitu untuk webinar kali ini acaranya sudah selesai terima kasih banyak sekali lagi kepada dokter Reni Fitriya Salih spesialis anak magister kesehatan yang sangat membuka wawasan sekali bagi kami mengenai ECMO ya dok ya saya sebagai moderator Dr. Muhammad Lutfi mohon maaf bila ada salah-salah kata selama keberlangsungan acara terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya bila hitapik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter terima kasih banyak dok mohon izin mungkin sebelum mengakhiri kami izin untuk mendokumentasikan terlebih dahulu foto-foto iya betul saya mau foto bareng sama teman-teman saya dipicu mungkin untuk peserta yang sedang off-cam bisa dinyalakan terlebih dahulu untuk kameranya silahkan nanti akan saya hitung mundur ya iya baik dok mari 5 4 3 2 1 sip mungkin sekali lagi ya dok iya katifa belum ya belum buka ya dan cis belum buka ya ayah dok pakai daster mas jangkung itu ada mas jangkung belum ini dokter ini mas jangkung tolong dikondisikan kawan kakani mana kakani ayo baroro kakarola ayo buka kamera kakaroro kakani kakcis ayo ya kakarola lagi mukbang kali dok gitu itu kak Ernie ya kak Ernie awas jangan main tiktok kalian oke yuk foto lagi iya dok baik yuk semuanya siap-siap ditung mundur lagi ya dok izin 5 4 3 2 1 sip terima kasih banyak dokter dan semuanya makasih dokter Rennie sama-sama teh dedew saya izin lift ya siap dokter terima kasih banyak terima kasih banyak dokter terima kasih banyak dokter